Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran PJUGA di kelas 1 Oke anak-anak, sebelum kita menuju ke materi mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita Ilah Khadratin Nabil Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa duriyati insyaAllahumul Fatiha A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumimdi Iyakan a'budu wa Iyakan astahin Ihdinas syiratul mustaqim Syiratul ladin alam ta'alayhim Khairil ma'adzubi alayhim wa labtuhul din Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabil islami dinah Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidakni ilmah Wadzugatni fahmah Wajalni min ibadika sholim Amin Baik anak-anak, di materi BCOK tema 1.3 Yaitu kita akan belajar mengenai sikap menulis dan baris berbaris Di sini siapa yang sudah bisa menulis Saya yakin kalian sudah bisa menulis semua Baik anak-anak, perlu kalian perhatikan Ketika menulis Yang pertama Posisi badannya harus tegak Tidak boleh membungkuk Harus tegak Jarak antara buku dan mata Kurang lebih sekitar 30 cm Tidak boleh terlalu dekat Dilakukan yang baik dengan tangan kanan Terus memegang pensilnya Seperti di kamar ini Dengan cara yang benar Jadi tidak dipegang gini Tapi dipegang pakai kedua jari Ketika menulis Lakukan di tempat yang terang Bersih dan nyaman Kalau malam hari Menulisnya harus di tempat yang terang Agar mata kalian tidak sakit Kalau di siang hari Cari tempat yang udaranya segar Dan tidak terganggu oleh sinar matahari Dan harus di tempat yang terang Oke anak-anak Lihat posisi duduknya Ketika menulis Badannya tegak ya Cara memegang pensilnya Seperti ini Perhatikan gambar di bawah ini Posisi badan Gambar sebelah mana anak-anak Posisi badan yang benar Ketika menulis Yang ini Atau yang ini Nah yang benar adalah yang ini Yang lurus Kalau kalian menulis seperti ini Nanti tulang punggung kalian Akan Melengkung Dan akan mempengaruhi Pertumbuhan Kalian Badannya jadi Nggak Bagus nanti Kalau menulisnya seperti ini Ketika tumbuh besar Jadinya nanti agak membungkuk ke depan Jadi harus dibiasakan Nulis dengan badan yang tegak Kemudian Cara memegang pensil Yang benar Yang ini atau yang ini Yang ini Dipegang oleh semua jari Ini akan sangat sulit dikerakkan Ketika kita menulis Tapi yang benar seperti Gambar yang ini ya anak-anak Dengan Dua ujung jari Memegangnya Menulis Harus dilakukan setiap hari ya anak-anak Biar tulisan kalian bagus Dan juga Biar tangan kalian Lemas Baik anak-anak Sikap menulis Sudah dijelaskan Pak Firza Tadi ada posisi badan Jarak antara buku dan Mata Kurang lebih 30 cm Terus Diusahakan menulis dengan tangan kanan Cara memegang pensilnya Juga harus benar Kemudian Dilakukan di tempat yang Tersih Yang cahayanya terang Dan yang Nyaman Oke anak-anak Kita lanjut Menuju Materi Baris Baris Di sini Saya yakin Kalian sudah Pernah melakukan Baris Mulai dari Di TK Setiap akan masuk kelas Setiap akan melakukan Senam atau olahraga Kalian harus Baris Yang perlu Kalian ketahui Anak-anak Kegiatan Baris Berbaris Dapat Membentuk satu Kepribadian Melatih Kedisiplinan Kalian Konsentrasi Dan tanggung Jawab Baris Berbaris Memiliki beberapa Gerakan Di antaranya Sikap Siap Terus Ada istirahat di tempat Ada gerakan Hormat Gerakan Lencang kanan Atau depan Gerakan Setengah Lencang kanan Gerakan Maju Jalan Gerakan Dua langkah Ke samping Kiri dan kanan Atau ke depan Dan ke belakang Kemudian Ada Ababa Atau perintah Yang Biasanya Sering dilakukan Oleh Pemimpin Itu Diteriakan Dengan suara Yang keras Contohnya Ababanya Siap Gerak Tegak Gerak Melencang depan Gerak Istirahat di tempat Gerak Hormat Gerak Dan Lain-lain Itu merupakan Perintah Atau Ababa Kalau Pak Firza Ketika olahraga Ababanya Menggunakan Senjata Senjatanya Bernama Peluit Kalau Kalian sudah Di peluit Sama Pak Firza Kalian Harus Menoleh Pak Firza Dan Mengikuti Instruksi Pak Firza Oke Anak-anak Sudah Paham ya Untuk Kegiatan Baris Berbaris Selanjutnya Contoh Ini adalah Contoh Sikap Siap Kakinya Dibuka 45 derajat Posisinya Seperti ini Ya Tangannya Gebar Pandangannya Lurus Ke depan Tidak Tidak Boleh toleh Ke kanan Kiri Tidak Boleh Pergerak Aja Harus Diam Siap Terus Posisi Lencang Meluruskan Dari Samping Kanan Dan Oke Ini Anak-anak Contoh Gerakan Sikap Maju Jalan Ini Adalah Anak-anak Pramuka Yang Mencontohkan Sikap Maju Jalan Biasanya Kalau Tidak Masa Pandemi Ini Ada Lomba Baris Berbaris Setiap 17 Agustus Itu Mulai Dari Tingkat SD Sampai SMA Maupun Perguruan Tinggi Oke Anak-anak Yang Terakhir Ada Sikap Hormat Ketika Kita Melakukan Upacara Beraw Pendera Sering Pemimpin Upacara Memberikan Apa-apa Hormat Gerak Yang Dilakukan Gerakannya Seperti Ini Ya Ini Sikap Hormat Oke Baik Anak-anak Materi Yang Disampaikan Dan Pak Firza Sudah Selesai Tadi Kita Sudah Belajar Mengenai Sikap Menulis Mulai Dari Posisi Badan Terus Cara Antara Huku Dan Mata Cara Menggap Pensil Terus Posisi Ketika Menulis Posisi Harus Dilakukan Di Cahaya Yang Terang Kemudian Di Tempat Yang Bersih Dan Nyaman Kemudian Kita Belajar Mengenai Baris Berbaris Manfaatnya Tadi Yang Pertama Membentuk Kepribadian Dapat Meningkatkan Kedisibilinan Kita Konsentrasi Kita Dan Tanggung Jawab Kita Kemudian Ada Beberapa Tadi Gerakan Berbaris Mulai Dari Sikap Siap Sikap Lencang Kanan Sikap Hormat Dan Lain-lain Dan Yang Terakhir Tadi Ada Apa-apa Ketika Berbaris Apa-apa Atau Perintah Biasanya Diteriakan Dengan Suara Yang Keras Contohnya Ada Apa-apa Siap Gerak Hormat Gerak Lencang Depan Gerak Dan Agak Gerak Baik Ya Anak Saya Rasa Materi Yang Disampaikan Pak Firsa Sudah Cukup Mohon Maaf Apabila Apabila Pak Firsa Kurang Jelas Salah Penyampaian Materi Nanti Kalau Anak Belum Paham Bisa Ditanyakan Langsung Ke Pak Firsa Atau Bisa Cari Sumber Belajar Yang Lain Bisa Membaca Di Buku Paket Bisa Melihat Video Pak Firsa Lagi Atau Bisa Melihat Video Yang Lain Yang Ada Di Youtube Jangan Lupa Ketika Mengerjakan Soal Harus Konsentrasi Terus Yang Dimasukkan Pak Firsa Di Buku Nilai Ketika Kalian Pengerjaan Soal Yang Pertama Yang Tidak Boleh Terburu Buru Meskipun Yang Pertama Dapat 60 Kemudian Yang Kedua Dapat 90 Dan Yang Ketika 100 Di Waktu Yang Sama Beda Karena Di 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 Masa Pandemi Ini Olahraga Sangat Penting Buat Meningkatkan Imun Kita Kalau Sebelum Pandemi Kemarin Kalian Bermalas Malasan Saat Olahraga Mulai Sekarang Kita Tingkatkan Ya Untuk Berolahraga Kita Harus Sehat Kita Harus Bukar Agar Imun Kita Terima Kasih Anak Materi Yang Saya Sampaikan Sudah Selesai Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga Semangat Anak Anak